7 Peristiwa Misterius 7 Peristiwa Misterius 8 Peristiwa Misterius 7 Peristiwa Misterius Petugas kebersihan di Yonkers, New York dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di daerah Komoh dekat stasiun kereta api. Sang petugas menemukan lebih dari 30 bangkai kucing dalam kondisi terbungkus plastik dan tergantung di beberapa pohon. Sementara sebagian bangkai ini sudah berjatuhan di tanah. Harian New York Post menulis bahwa kucing-kucing yang mati ini seperti menjadi korban sebuah ritual. Mereka ditempatkan di tas belanja kecil dan kantong plastik kemudian digantungkan di sebuah pohon. Beberapa kucing ini ditemukan baru terbunuh beberapa hari, sedangkan sebagian lagi hanya tersisa tulang belulangnya saja. Bangkai kucing yang ditemukan April 2014 lalu ini diperkirakan mati akibat hantaman di bagian di kepala. The Westchester County Society for the Prevention of Cruelty to Animal, pihak yang mengambil alih penyelidikan ini, mengatakan bahwa mereka juga menemukan tongkat pemukul baseball dan pipa dari besi di dekat dengan tempat ditemukannya bangkai-bangkai kucing ini. Pihak terkait terus mengumpulkan informasi lebih lanjut guna menyelidiki dan menyelesaikan misteri ini. Ribuan ekor udang ditemukan mati di lepas pantai Coronel Bay di Concepción, Chile, Maret 2013 lalu. Kematian misterius ribuan udang ini sontak menghebohkan warga Chile. Pihak kepolisian Chile segera mengumpulkan bukti-bukti penyebab kematian ribuan udang ini guna mengetahui dugaan adanya kejahatan lingkungan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sering ditemukan beberapa kasus matinya hewan laut dan terdampar di semenanjung South America's Pacific, seperti kura-kura, singa laut, ikan hiu, dan burung-burung. Para ahli dan pemerhati lingkungan mengatakan bahwa penyebab kematian hewan-hewan ini bervariasi, seperti virus, eksplorasi minyak lepas pantai, hingga sumber makanan alami dan tempat tinggal mereka yang telah terkontaminasi beracun. Pada 2012, sekitar 2.000 ekor burung ditemukan mati di pantai-pantai di Chile Tengah. Bangkai burung-burung ini berserakan di sepanjang pantai hingga sekitar 6 km di sekitar kota Santo Domingo. Burung-burung ini terdiri beberapa jenis, termasuk pelikan. Beberapa pihak menuding para nelayan terlibat atas kasus ini. Menurut mereka, jala-jala yang dilemparkan para nelayan telah menyebabkan burung-burung ini tersangkut. Para nelayan tidak berbuat apapun ketika burung-burung ini tersangkut, akibatnya mereka pun mati tenggelam. Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir, ribuan burung juga telah ditemukan mati di negara tetangga Peru. Atas peristiwa ini, kelompok-kelompok lingkungan hidup menyalahkan proyek eksplorasi minyak. Pada 2011 lalu, Royal Ontario Museum di Kanada sempat disibukan dengan kematian mendadak 20 ribu ekor lebah di dalam sarang berlapis kaca di wahana pameran museum. Diperkirakan 5% lebah telah hilang dan mati dari total populasi serangga di sana hanya dalam waktu 48 jam. Penyelidikan pun diadakan untuk mengetahui penyebab kematian ini. Namun yang pasti, penyebab kematian ini bukanlah sindrom keruntuhan koloni karena para lebah tak meninggalkan sarangnya. Ya, mereka mati di dalam sarang. Lebah-lebah ini hidup dengan sehat di Royal Ontario Museum selama 2 tahun terakhir dan tiba-tiba saja mati di dalam sarang. Dugaan kuat, pihak museum dinilai mengenyampingkan perawatan para lebah dengan membiarkan mereka kelaparan serta para staff yang tak bisa merawat dengan baik. Selain itu, sarana ventilasi pun dinilai buruk. Teori lain penyebab kematian adalah adanya parasit dan minimnya jumlah lebah pekerja untuk menjaga sarang tetap hangat selama mesin dingin. 2011 lalu memang tengah mengalami penurunan jumlah sarang lebah. Bahkan di Amerika Serikat, penurunan ini sudah terjadi sejak 2007. Penurunan misterius populasi lebah juga terjadi di Eropa, Jepang, dan tempat lain di beberapa negara. Pada 2009, warga Swiss dikejutkan dengan kasus bunuh diri masal hewan sapi. Selama 3 hari, sejumlah 28 ekor sapi ditemukan mati karena terjun bebas dari tembing di pegunungan Alpen. Umumnya, sapi yang hidup di sana sudah bisa memperkirakan tebing berbahaya dengan insting mereka, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka akan begitu saja terjatuh dan terjun dari atas tebing. Tak hanya itu, kalaupun ditemukan sapi mati karena terjatuh dari tebing, tak pernah sebelumnya ditemukan kasus adanya beberapa sapi terjatuh di tempat yang sama dalam beberapa hari secara berurutan. Para penduduk memperkirakan kemungkinan besar sapi-sapi ini melompat dari tebing karena cuaca buruk yang terjadi di sana. Cuaca buruk berupa badai petir diperkirakan telah membuat sapi ketakutan dan akhirnya berlarian hingga terjatuh dari tebing. Sebagai informasi, sapi-sapi di daerah Alpen memang sengaja dibiarkan berkeliaran di alam bebas oleh para penduduk. Sebuah jembatan bernama Overton Bridge di dekat desa Milton sebelah barat Dan Bartonshire, Skotlandia, sepertinya telah menjadi tempat favorit bagi anjing-anjing di Skotlandia untuk mengakhiri hidup. Sejak 1950-an, sekitar 600 ekor anjing telah tewas dengan cara melompat dari jembatan ini. Keanehan muncul karena semua anjing ini melompat dari tempat yang sama di antara dua pembatas yang berada di sisi kanan jembatan. Kejadian ini semakin misterius karena setiap anjing yang melompat dan ternyata tidak mati akan mencoba untuk mengulanginya lagi dengan melompat dari tempat yang sama. Berbagai teori bermunculan mengenai hal ini. Pertama, kematian ini dianggap karena faktor supranatural. Penduduk percaya bahwa jembatan itu dihuni makhluk tak kasat mata. Namun peneliti percaya bahwa anjing-anjing ini melompat karena mereka merasa frustasi akan perlakuan majikan mereka. Dan teori terakhir mengatakan anjing-anjing ini diduga melompat karena melihat adanya binatang sejenis musang di bawah jembatan. Pada awal Januari 2011 ditemukan tumpukan bangkai kepiting di daerah pantai Tannet Coast di Inggris. Diperkirakan ada sekitar 25 ribu kepiting jenis necora mati di pantai ini. Anehnya, fenomena ini sudah menjadi misteri sejak 3 tahun berturut-turut. Tahun lalu jumlah kepiting yang mati di tempat ini jauh lebih banyak yakni mencapai 40 ribu kepiting. Dan pada 2011 yang mati bukan hanya kepiting tetapi juga binatang laut lainnya. Kepiting necora atau dikenal juga dengan Velvet Swimming Crab merupakan kepiting yang memiliki mata berwarna merah dengan rambut-rambut halus yang tumbuh pada tubuhnya sehingga tampak seperti tekstur blue drew. Para pakar lingkungan setempat melakukan penelitian terkait dengan kejadian misterius ini. Namun penelitian itu tak menemukan kesimpulan apapun. Teori yang paling bisa menjelaskan adalah kepiting-kepiting ini mengalami hipotermia yaitu keadaan di mana tubuh tak tahan dengan tekanan udara dingin. Salju yang mencair di daerah ini membuat suhu di sekitar pantai anjlok hingga para kepiting mengalami hipotermia. Pemirsa itulah ketujuh peristiwa misterius pada hewan versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!